Selamat pagi. Kembali lagi di kanal YouTube saya. Selamat pagi untuk teman-teman semua yang berkenan menyaksikan video ini. Semoga selalu sehat. Jadi di video kali ini saya akan mencoba berbagi pengalaman menggunakan platform Elisit. Jadi Elisit ini adalah asisten penelitian yang menggunakan artificial intelligence kalau kita lihat di website resminya atau di laman resminya. Untuk mengakses platform Elisit ini teman-teman silakan kunjungi elisit.org kemudian nanti silakan daftar dan teman-teman bisa melakukan pendaftarannya secara gratis. Jadi tidak perlu berbayar seperti itu. Jadi gratis. Jadi ketika kita sudah daftar dan kemudian login, kita akan ditampilkan pada halaman ini. Halaman awal ini. Mungkin ini aplikasinya masih dalam tahap pengembangan karena user interface-nya sangat sederhana sekali dan belum kompleks kalau dari pengalaman yang saya gunakan. Di sini ada menu yang paling penting itu adalah task. Jadi fungsi Elisit itu kalau kita lihat di task atau tugas-tugas, itu sebenarnya ada dua. Yang pertama itu literatur review, yaitu mengeksplorasi pertanyaan-pertanyaan pelitian seperti itu. Jadi kita bisa, misalkan kita punya satu pertanyaan pelitian, kemudian kita ketik nanti, kita pilih bagian ini misalkan literatur review, nanti itu akan muncul beberapa pertanyaan pelitian yang disarankan oleh Elisit seperti itu. Jadi mereka mungkin punya AI untuk membantu kita menyusun pertanyaan pelitian seperti itu. Nah itu fungsi pertama dari Elisit. Yang kedua itu adalah brainstorm research question. Itu mungkin kita memasukkan kata kunci, kemudian nanti akan muncul beberapa pertanyaan-pertanyaan pelitian yang disusun oleh Elisit dan kemudian kita bisa pilih seperti itu. Nah itu fungsi kedua dari Elisit. Nah ini yang direkomendasikan oleh Elisit, oleh aplikasinya. Nah kemudian kita juga bisa menyusun task atau tugas untuk diri kita sendiri. Nah nanti kita pilih create ya. Nah ini kan ada tugas-tugas yang lain ini, ada create by others gitu ya. Nah ada clarify a concept, write analog problem components, define a term, dan seterusnya. Nah menariknya dari Elisit ini adalah kita bisa membuat tugas yang sesuai dengan kondisi kita. Misalkan ini ada orang yang menyusun tugas terkait dengan klarifikasi dari sebuah konsep gitu. Nah kalau kita klik bagian ini maka kita akan masuk ke tugas dari klarifikasi sebuah konsep misalkan seperti itu. Nah ini ada banyak sekali tugas-tugas atau task yang ada di Elisit yang sudah disusun oleh orang lain ya. Nah jadi teman-teman mungkin setelah menggunakan Elisit berpikir, oh ternyata Elisit bisa saya pergunakan untuk ini misalkan. Nah itu juga bisa. Atau teman-teman membuat task ini juga bisa dipergunakan juga oleh orang lain untuk membantu penyelesaian masalah dari peneliti yang lain ya seperti itu. Nah sejujurnya saya baru mencoba Elisit ini satu hari lah ya. Dan belum mencoba menu create ini, saya hanya baru mencoba dua ya menu yang direkomendasikan oleh Elisit yang explore research question dan brainstorm research question. Jadi ini mungkin lebih kepada misalkan teman-teman punya topik penelitian bidang tertentu dan kira-kira pertanyaan penelitian yang cocok apa ya. Nah itu mungkin teman-teman bisa menggunakan Elisit di sini. Nah kita coba masuk ya ke explore research question yang pertama. Kita klik saja menunya. Nah nanti di Elisit akan diminta enter a research question gitu ya. Nah di sini kita akan diminta untuk memasukkan satu pertanyaan penelitian gitu. Kalau saya coba ini masih dalam bahasa Inggris ya. Satu pertanyaan penelitian. Kalau di sini kan contohnya what are the effects of social media on empathy gitu ya. Nah ini pertanyaan penelitiannya ini bisa teman-teman sesuaikan dengan bidang atau area riset yang sekarang teman-teman sedang teliti. Misalkan saya di akutansi misalkan saya tulis what is the, nah misalkan ini ya, the impact of social environmental counting gitu lah ya misalkan ya. Nah teman-teman coba-coba saja atau silahkan di eksplorasi apa pertanyaan penelitiannya. Jadi saya mengajukan pertanyaan penelitian misalkan what is the impact of social environmental counting gitu ya. Nah ini contoh saja. Kemudian kita search ini ya. Kita klik tanda kacamata ini, kaca pembesar. Jadi itu akan disusunkan gitu ya. Jadi dikatakan di sini bahasanya mas, model bahasanya itu masih teknologi baru gitu. Jadi ya masih ada pengembangan mungkin. Nah jadi setelah kita masukkan pertanyaan penelitian kita, Nah itu akan muncul beberapa yang direkomendasikan oleh elisit ya. Jadi dia merekomendasikan banyak sekali pertanyaan-pertanyaan penelitian atau topik-topik yang sesuai dengan pertanyaan penelitian yang kita tulis. Nanti kalau kita ubah pertanyaan penelitiannya maka hasilnya ini juga akan berubah seperti itu ya. Kalau kita klik ini, show, nanti akan banyak sekali ada. Kalau klik lagi, show akan banyak sekali ada. Nanti silakan teman-teman bisa cek masing-masing ya. Kemudian di menu ini kita ada filters. Nah kalau kita klik filters ini, ada mungkin keywords-nya. Nanti teman-teman bisa masukkan. Ada kita pilih tahun, tahun berapa saja. Kalau ini kan masih end year ya, jadi semua tahun dimasukkan. Kemudian ini ada tipenya apakah RCT, review, systematic review, atau meta-analysis. Nah ini masih tipenya dua ini ya. Eh sorry, empat ini. Kalau kita lihat ini masih ada empat kategori ya. Nah jadi teman-teman silakan nanti coba mau yang pakai review, systematic review, atau meta-analysis. Nah kita ambil semua saja dulu ya. Nah kemudian itu di menu sebelah sini kita ada tampilan ya. Kita mau pakai list, bentuk daftar seperti ini. Jadi akan kelihatan ini topiknya. Misalkan kemudian ini pertanyaan pelitiannya, citasinya berapa, dan tahun berapa. Seperti itu. Kalau mau bentuk tabel juga bisa teman-teman klik saja tabel di sini. Kemudian ini bisa diimpor juga ya dalam bentuk BIMTEX atau CSV seperti itu. Tapi saya belum mencoba untuk download karena masih baru saya pergunakan. Kemudian di sini ada tanda bintang ini teman-teman bisa isi. Kalau bintang ini mungkin nanti akan masuk di menu start di sini ya. Di atas ini ada menu start. Start gitu. Jadi yang kita isi bintang mungkin akan masuk di sini. Jadi kita menganggap ini penting. Seperti kita pesan WhatsApp gitu ya. Kita isi bintang maka itu akan masuk ke pesan yang masuk penting gitu ya. Nah jadi di sini kita bisa pilih beberapa topik yang sesuai dengan penelitian kita. Seperti itu. Jadi ini mungkin masih tahapan awal penelitian lah ya. Mencari kira-kira topik-topik penelitiannya itu seperti apa. Pertanyaan penelitiannya itu seperti apa gitu ya. Nah di sini yang menarik ada dua kolom mindfinding dan paper titelnya. Jadi mindfinding itu adalah hasil utama dari penelitian tersebut. Dan di sini judul papernya gitu ya. Nah kemudian ada di sini kolom baru. Kita bisa masukkan dengan add column gitu ya. Kita bisa klik. Kita bisa klik year-nya. Kita bisa isi paper type-nya mungkin. Autors. Kemudian di sini menarik ada populasi. Nah jadi kita bisa langsung tahu misalkan paper kuantitatif dia populasinya di mana gitu ya. Kemudian di sini ada durasi, region, dan outcome mungkin kita isi. Kemudian kita klik add. Nah kita klik add coba. Maka nanti dari pengalaman saya ini kolomnya akan bertambah ya. Sebentar dulu. Mungkin masih loading ya ini. Oh sorry. Oh sudah bertambah. Oke. Nah ini ya sudah bertambah dia. Jadi di sini kolomnya sudah bertambah ya. Tadi kan ada. Sebentar ini. Ininya. Tadi kan mungkin saya kurangin dulu ya. Mungkin karena terlalu banyak di layarnya belum terlihat ya. Nanti teman-teman mungkin bisa coba. Untuk menginikan saja ya. Nah. Nah tadi kan kita paper title-nya sampai dua kolom ya. Tapi di sini kita sudah isi tahun, tipenya, dan authors-nya siapa. Seperti itu. Jadi mungkin belum semua masuk ya. Di sini paper yang pertama belum ada tipu papernya seperti apa. Dan seterusnya. Dan seterusnya gitu ya. Oh ini bagian bawah ada geser ya. Nah jadi kita bisa tambah misalkan kalau kita tertarik lihat populasinya. Nah kita bisa add. Populasinya dia menggunakan populasi di mana gitu ya. Nah ini paper yang pertama itu. Populasinya ada di reporting organization. Mungkin belum tepat ya. Ini ada manufacturing companies. Chinese accountant. Berarti ini populasinya adalah mungkin metode survey gitu ya. Ini manager. Indian software firms. Nah ini populasinya. Dan seterusnya. Mungkin karena masih pengembangan ya. Mungkin belum tepat ya. Misalkan kalau di sini ada household groups gitu. Itu berarti ini penelitian di rumah tangga misalkan. Kemudian kalau di sini ada public service organization. Berarti organisasi sektor publik. Populasinya gitu ya. Jadi mungkin masih dalam tahap pengembangan ya. Sehingga belum spesifik populasinya. Sehingga kita bisa. Kita harus menelusuri lagi seperti itu. Mungkin nanti ada pengembangan di aplikasi ini gitu ya. Nah misalkan kita tertarik ya. Ada satu paper di Elicit ini. Nah saya tertarik pada paper ini gitu. Misalkan yang ini ya. Kondo Effectiveness of Social Environmental Accounting. Tahun 2007 misalkan. Jadi saya tinggal klik saja paper titelnya. Nah nanti ada informasi terkait. Apa namanya. Abstractnya. Kemudian kalau kita sudah kita tutup. Kita masuk ke paper kedua misalkan. Kita klik lagi. Nah kita. Apa namanya. Kita lihat lagi abstractnya. Nah ini yang menarik ada possible critics ya. Cuma ini saya belum tahu apa fungsinya ya. Mungkin nanti kita tunggu perkembangan dari Elicit ya. Nah misalkan kita tertarik untuk lihat papernya. Kita klik saja ini. Ada di sini PDF. Ada DOI. Ada semantik skuler gitu ya. Kita klik DOI-nya saja untuk masuk ke halaman jurnal resminya gitu ya. Nah ini halaman jurnal resminya gitu ya. Jadi kita bisa unduh langsung di PDF-nya. Atau kalau teman-teman ingin langsung klik PDF-nya ya. Seperti tadi ya. Klik saja PDF ini. Maka akan langsung masuk. Cuma beberapa artikel yang masuk di sini memang belum menyediakan PDF ya. Karena mungkin jurnalnya tidak open access seperti itu. Nah itu beberapa pengalaman yang setelah saya coba ya. Menggunakan Elicit ini. Mungkin belum pas ya. Mungkin belum sempurna. Tapi pentinglah kita lihat mind finding-nya dia seperti apa. Mungkin ini aplikasi yang kalau biasanya kita lihat aplikasi di pencarian literatur itu kan menyediakan abstrak secara luas gitu ya. Nah ini poin-poin yang ada seperti itu. Cuma kelemahannya mungkin di sini poin-poinnya masih umum. Belum spesifik seperti itu. Jadi sebenarnya ini penting juga untuk teman-teman yang melakukan mapping penelitian ya. Jadi ketik saja apa pertanyaan penelitiannya kemudian akan muncul penelitian-penelitian sejenis dalam topik tersebut gitu. Jadi kita udah bisa urutkan mind finding-nya apa, judul artikelnya apa, tahunnya apa, penulisnya siapa, dan seterusnya gitu ya. Nah ini bisa sampai dipopulasi dan kita bisa tambah lagi di kolom ini seperti itu. Nah cuma memang ini belum spesifik dengan jelas menjelaskan misalkan tipe papernya apakah dia kuantitatif, kualitatif, review, meta-analisis. Nah itu belum semua terisi. Dan mungkin mind finding-nya ini bisa ditambah lagi ya, tidak hanya satu seperti itu. Mungkin mind finding yang spesifik. Nah kita tunggu saja lah perkembangan di elicit ini seperti apa ya. Karena ini menarik untuk kita melakukan mapping penelitian. Jadi kita tidak mencari satu-satu, kemudian ketik di Excel, seperti itu. Jadi dengan ini mungkin kita bisa download dalam bentuk BIPTEX dan CSV ini langsung bisa masuk misalkan ke file kita. Nah jadi di sini sudah ada artikelnya, hasilnya seperti apa. Nah mungkin ini juga kalau kita baca sedikit-sedikit bisa menjadi alat juga ya pertimbangan kita untuk oh ternyata penelitian ini sudah ada jadi saya masuknya di sini deh gitu. Oke jadi itu task yang pertama ya yang saya coba ya memasukkan pertanyaan penelitian. Nah mungkin kita masuk lagi ke menu task yang di elicit ini. Ini kita masuk ke menu yang kedua ya. Brainstorm research question. Nah ini kita klik. Brainstorm. Kalau tadi kan kita mengetikkan pertanyaan penelitian ya. Jadi pertanyaan penelitian apa yang mau kita teliti misalkan seperti itu. Kalau ini apa ya? Brainstorm research question gitu. Nah di sini di brainstorm research question ini kita diminta untuk input topik pertanyaan atau arah penelitian gitu ya. Nah mungkin ini berarti umum gitu ya. Nah ya sama saja seperti tadi misalkan kita ketik aja lah. Social, environment, mental, atau yang lain ya misalkan sustainability accounting gitu ya. Cuma ini saya coba masih dalam bahasa Inggris ya. Jadi teman-teman carinya mungkin perlu masukkannya dalam konteks bahasa Inggris gitu. Oke setelah itu kita enter. Nah di sini diberikan pertanyaan penelitian ya. Yang terkait dengan sustainability accounting gitu ya. Oke ini bisa di download juga tapi dalam bentuk CS5. Nah ini ada pertanyaan-pertanyaan penelitian ya. Ternyata kalau brainstorm research question itu kalau kita masukkan topik. Maka ELISIT akan memberikan saran-saran terkait pertanyaan penelitian. Misalkan di sini yang pertama. What kinds of accounting system do companies use to measure sustainability? Nah ini mungkin masuk akutansi manajemen gitu ya. What are sustainability accounting methods? Ini masih sangat umum ya. Pertanyaan penelitian seperti ini. Apa namanya ya ini pertanyaan penelitian yang kalau kita masukkan kata kunci umum ya. Nah kalau kita masukkan spesifik misalkan. Sustainability accounting in manufacturing industry gitu ya. Manufacturing industry. Apa yang direkomendasikan ELISIT ya. Kita enter. Akankah dia menjadi pertanyaan penelitian yang lebih spesifik? Nah pasti pertanyaan penelitiannya lebih spesifik lagi ya. Misalkan yang pertama. What are the challenges faced by every stakeholder while assessing sustainability related information in manufacturing industry? Nah jadi topik-topiknya bisa lebih spesifik lagi seperti itu. Kita klik show more ini. Misalkan ini ya. How does the manufacturing industry look using a sustainability accounting perspective gitu. Nah ini memang kalau teman-teman belum cocok ya masukkan lagi kata kuncinya ya. Kata kunci spesifiknya di sini. Apakah lebih spesifik lagi dibuat sangat spesifik lagi. Kalau kini masih dua istilah ya. Sustainability accounting manufacturing industry gitu ya. Kalau misalkan isi negara lagi boleh. Atau isi prakteknya lagi boleh. Kalau sustainability accounting kan sangat luas ya. Misalkan green innovation gitu lah ya. Atau apa namanya green supply chain gitu ya. Coba green innovation aja deh. Green innovation gitu ya. Nah itu mungkin prakteknya lebih spesifik gitu. Dan kita buat di industri yang spesifik. Nah misalkan ini. What have been the most important green innovation in the manufacturing industry gitu. Nah cuma kelemahannya di sini. Kita belum bisa memilih apakah kita ingin metode kuantitatif gitu ya. Kualitatif atau metode review gitu ya. Nah mungkin untuk elicit mungkin bisa ditambahkan fitur itu ya. Misalkan kita masukkan inputnya ini gitu ya. Kemudian kita bisa diisi pilihan apakah mau jenis penelitiannya apa gitu ya. Misalkan topiknya ingin di mana. Atau fitur-fitur yang lain gitu ya. Karena kalau kita masukkan input ini saja kan mungkin masih luas ya. Jadi belum sesuai dengan konteks kita gitu. Atau konteks di Indonesia misalkan kalau kita pilih negara. Misalkan kalau bisa di Indonesia gitu misalkan ya. Nah mungkin ini masih pengembangan lah. Kalau saya lihat dari user interface-nya masih sederhana. Nah jadi mungkin masih akan dikembangkan seperti itu. Jadi di brainstorm research question ini kita hanya mengisi ini saja ya apa inputnya saja. Jadi teman-teman silahkan nanti di cek gitu. Seperti apa kalau teman-teman masukkan kata kunci tertentu. Nah itu ya. Jadi ini pertanyaan penelitiannya masih sangat umum dan mungkin nanti akan dikembangkan lagi oleh pengembang dari ELISIT. Jadi itu pengalaman saya menggunakan platform ELISIT ini ya. Masih banyak yang perlu untuk di eksplore lagi dari aplikasi ini atau platform ini. Kita bisa create. Nanti mungkin di video berikutnya kita coba apa namanya yang lain-lain ini ya. Misalkan ada clarify a concept kalau kita klik ini dibuat oleh yang lain berarti ya pengguna ELISIT yang lain gitu. Clarify a concept. Nah ini seperti apa modelnya ya. Berarti mengklarifikasi sebuah konsep begitu ya. Konsep gitu. Konsep kalau ditanya konsep kan luas ya. Ya kita masukkan aja lah coba ya. Apa yang keluar dari ELISIT ya. Oke kita enter. Oke jadi ini konsepnya ya. Lower level concept. Supply chain management seperti itu. Nah ini higher level concept. Kenapa ada higher dan lower ya. Nah itu harusnya kalau kita buat task itu kan harus isi keterangan ya. Tujuannya untuk apa. Kenapa ada kategorinya gitu. Atau nanti kita coba juga buat task ya di bagian create ini. Karena mungkin saja ini disesuaikan dengan kepentingan dari masing-masing peneliti yang lain yang menggunakan ELISIT. Tapi belum tentu kita juga akan menggunakannya gitu ya. Ada cluster generator, ada help me solve this problem. Ini nama tasknya aneh. Help me solve this problem ya. Coba kita klik ya. Help me solve this problem gitu aja. Nah ini tasknya apa ya. Sangat umum bahasanya help me solve this problem. Nah ini mungkin kekurangan juga dari ELISIT ya. Tidak ada keterangan task ini apa, deskripsinya apa. Jadi kita input a problem or question gitu. Jadi nah ini juga belum jelas ya untuk saya problemnya di bidang apa gitu kan. Mungkin nanti harus dibuat spesifik sehingga peneliti yang menggunakan ELISIT dia bisa melihat oh ternyata ada problem ini nih di bidang misalkan di bidang fisika gitu. Nah ini saya bisa bantu gitu. Jadi kalau hanya seperti ini kan tidak jelas ya ini. Problem di bidang apa, seperti itu. Nah itu mungkin kelemahan dari beberapa ELISIT yang saya bisa sampaikan ya. Jadi mungkin menariknya nanti ELISIT ini kalau sudah dikembangkan dengan baik, user interface-nya bagus, fiturnya lengkap gitu. Mungkin ini akan sangat membantu untuk menge-explore research question yang ada. Karena selama ini kan kita berpikir apakah pertanyaan penelitian ini sudah diteliti gitu ya. Apakah topik penelitian ini sudah banyak yang meneliti gitu ya. Ini kan spesifik ya research question gitu ya. Ini sebenarnya bagus karena kalau kita tahu penelitian-penelitian yang mungkin pertanyaannya sama itu bisa menjadi main reference untuk penelitian kita gitu. Jadi kalau di research-rebit kan kita masukkan artikel ya. Kalau di yang lain mungkin kita masukkan artikel gitu ya. atau file RIS gitu ya atau yang lainnya. Nah ini menarik karena ELISIT memasukkan research question-nya. Jadi lebih spesifik ke bidang yang akan kita teliti. Atau spesifiknya pertanyaan penelitian yang kita teliti. Jadi saran saya untuk ELISIT mungkin bisa dikembangkan, user interface-nya diperbaiki, fiturnya dilengkapi. Mungkin nanti ini akan menjadi powerful research assistant juga ya untuk membantu kita menjawab pertanyaan apakah research question ini sudah pernah diteliti. Seperti itu gitu. Oke demikian video kali ini ya terkait dengan ELISIT gitu. Jadi silakan teman-teman nanti menggunakan ELISIT dan dilihat manfaatnya seperti apa. Tuliskan saran, kritik, dan komentar ya di kolom komentar nanti. Mungkin di video berikutnya kita coba membuat task yang baru. Kita buatkan task-nya untuk diri kita sendiri nanti bisa dipakai juga untuk orang lain gitu ya. Oke semoga teman-teman selalu sehat ya dan silakan dikirimkan video ini ke teman-teman yang lain jika dirasa bermanfaat. Dan saya tunggu saran dan komentar dari teman-teman semua. Semoga selalu sehat. Kita jumpa lagi di video berikutnya ya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.